Pemerintah Kabupaten Kelungkung gelar peringatan HUD ke-51 Korpri dan HUD ke-77 PGRI di alun-alun Idadewa Agung Jambi. Peringatan kali ini dikemas sederhana dengan memberikan penghargaan kepada sejumlah ASN berprestasi dan yang memasuki masa pensiun. Pemerintah Kabupaten Kelungkung gelar peringatan HUD ke-51 Korpri dan HUD ke-77 PGRI di gelar pemerintah Kabupaten Kelungkung di alun-alun Idadewa Agung Jambi kemarin. Apel berlangsung sederhana dipimpin Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte dan turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kelungkung. Dalam peringatan kali ini BAMKAP Kelungkung turut memberikan penghargaan dan sejumlah uang kepada para ASN berprestasi serta perangkat ke era terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Suwirte didampingi Ketua DPRD Kelungkung, anak Agung Gede Anom. Dalam pidatunya Bupati Nyoman Suwirte berharap peringatan HUD Korpri dan PGRI tahun ini mampu menambah semangat inerja para ASN dan guru di Kelungkung. Di era digital diharapkan para ASN mampu mengembangkan diri, lebih kreatif dan inovatif dalam setiap aktivitasnya. Hal ini sangat berguna dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan anak didik. Kepada nusaha dan bangsa berinovasi, bertugas dengan baik, kemudian bagaimana pancah peristiwa Korpri itu bisa diimplementasikan dalam tugas hari-hari. Karena pada era perubahan seperti sekarang ini, ASN guru tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas, itu-itu saja yang menonton tetapi harus mampu mengikuti perubahan yang ada, terutama di bidang digitalisasi bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan cepat. Lain ASN berprestasi dalam peringatan HUD Korpri dan PGRI kali ini juga diberikan penghargaan kepada para ASN yang dalam waktu dekat memasuki masa pensiul. Dari Klumpung, Igeti Juli Arsana, Ainews melaporkan.